Assalamualaikum semangat pagi yuk belajar merajut yuk sehat dan bahagia selalu ya teman-teman Alhamdulillah hari ini kita akan belajar membuat kaos kaki bayi bentuknya seperti ini alat dan bahan jarum atau benangnya sesuai dengan yang teman-teman punya ya bagaimana cara membuatnya mari kita belajar merajut mari kita berkarya bismillahirrahmanirrahim pertama kita buat simpul rajut lalu kita buat 33 rantai sudah kita buat 33 rantai lalu kita buat dc double crochet di rantai ke tempat disini lewatnya 3 rantai buat dc nya disebelah sini teman-teman ya yang di belakang yang di belakang sini isi dc semuanya sampai ujung ini setelah kita buat dc sebanyak 30 kali ini 30 kali ini yang bawahnya harusnya seperti ini teman-teman ya jadi atas sama bawah sama bentuknya ini ya lalu kita buat 3 rantai kita balik rajutannya kita isi setiap lubang sini 1 dc lakukan terus sampai ujung sini kita buat 6 6 dc ini teman-teman ya sebanyak 6 baris 6 atau 6 tingkat bolak-balik dan pastikan jumlah dc nya ini 30 31 dengan 3 rantai yang kita buat ini tetap semangat belajar ini setelah kita buat 6 dc bolak-balik seperti ini teman-teman ya dan pastikan jumlahnya dc ini harus 30 setelah itu kita buat 1 rantai sebagai penutup dan putus setelah itu kita balik ini seperti ini posisinya kita bagi 3 ini bagi 3 sebelah sini 10 sebelah sini 10 sini juga 10 kita ambil benang 23 rantai kita isi dc di lubang yang sama teman-teman ya di sini juga buat DC sebanyak 10 kali di satu lubang satu DC setelah kita buat 10 DC bentuknya seperti ini buat 3 rantai kita balik lanjut kita isi lagi sini ya teman-teman ya satu lubang satu DC kita buat ini kalau ini kan 6 baris 6 baris kalau yang ini kita buat nanti 5 baris kalau ini 6 baris kalau yang ini 5 baris dan pastikan jumlah ininya harus 10 11 dengan rantai 3 rantai ini teman-teman ya ini setelah kita buat 5 baris ini baris ini baris bentuknya seperti ini kita buat satu rantai sebagai penutup dan putus bentuknya seperti ini lalu lalu kita akan mulai lagi disini teman-teman ya dari sini buat 3 rantai buat 3 rantai kita isi kita isi setiap lubang ini 1 DC untuk yang pojok sini teman-teman ya seperti ini kita isi 2 DC lalu kita isi setiap sini kolong sini kolong sini kolong sini 3 DC sebelah sini 3 DC juga butuhnya seperti ini lalu kita isi setiap sini dengan 1 DC sebelah sini 1 DC 1 DC 1 DC bentuknya seperti ini lalu kita lanjut sebelah sini yang sama caranya juga sama seperti mengerjakan sebelah sini teman-teman ya 1 kolong ini kita isi 3 DC kalau sudah kalau sudah sampai disini pojok kesini kita isi 2 kali teman-teman ya 2 kali DC sama seperti yang sebelah sini sebelah sini juga 2 DC lalu kita isi setiap lubang sini 1 DC sampai sini teman-teman ya hasilnya seperti ini setelah kita buat dari sini kita isi dengan DC sampai ujung sini teman-teman ya lalu kita buat 3 rantai lalu kita balik ke rajutannya kita isi lagi disini setiap 1 lubang 1 DC lakukan terus sampai sini teman-teman ya kita buat 5 baris juga bolak-balik ini kita buat 5 baris dari sini muter sampai ke sini lagi ini bolak-balik sebanyak 5 baris ini setelah kita buat 5 baris 5 baris berkeliling dari sini ke sini sampai ke sini bentuknya seperti ini sebagai penutup buat 1 perantai lalu kita hitung sini ada berapa sampai ke sini baru kita bagi 2 kita balik sebenarnya bolak-balik sama teman-teman ya mau sini sama sini juga sama karena kita buatnya kan bolak-balik nah jadinya bentuknya seperti ini lalu kita siapkan jarum sulam dan penang ini sudah kuhitung teman-teman ya ada 63 jadi kita bagi 2 31 sisa 1 buat tengah 31 31 terus tengah-tengahnya berarti di sini di 32 kita jahit menjahitnya itu juga terserah teman-teman ya kalau menggunakan tekniknya kalau biasa menjadi seperti ini jadi satu lubang satu jahit terus ini setelah kita jahit seperti ini untuk sebelah sini itu jahitnya tiga kali teman-teman ya satu satu ini satu barisnya itu tiga kali jahitan sudah ada satu dua tidak tiga kali jahitan setelah kita jahit setelah kita jahit kita balik setelah itu kita akan membuat tali kaos kakinya caranya kita buat dua tali ini kita buat rantai teman-teman panjang sesuai dengan selera atau sesuai dengan keinginan teman-teman yang penting bisa mengikap ini jadinya seperti ini baru kita pasang disini di itu terserah teman-teman mau pasang dimana kalau aku lebih suka biasanya di 1 2 3 4 baris ke 5 pasang dengan 3 3 ini 3 3 4 3 3 setelah kita pasang bokos kakinya kita ikat disini teman-teman yang ujungnya sebelah sini juga teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati